Halo guys, untuk part selanjutnya, part 3 yang step 2 Berhubungan dengan banyak tanya legalitas, itu apa dijabarkan pak? Oke, jadi ketika kalian belajar surat, belajar legalitas izin-izin Sama belajar jadi marketing, itu suatu kesinambungan yang dimana kalian akan mengetahui total Baru kalian akan berpikir disitu, akan menemui peluang-peluang maupun kesempatan-kesempatan di hadapan kalian Contoh misalnya, kalian punya uang 100 juta, ada orang yang jual tanah 200 Pasaran 500 misalnya, murah banget gitu Kalian bisa menyampaikan, bu kalau tak beli sendiri bisa gak tak kasih uang 100 juta sambil kita jual Yang penting saya jual berapapun, ibu dapat 200 gitu Sambil ibu saya kasih pinjaman sendiri, khusus gak usah berbunga bu Kalau saya ada rezeki lagi ya saya lunasin Baru kalian jual, kalian kasih uangnya Jadi peluang-peluang itu nanti bakal di depan mata banyak banget Kalau orang pintar gini, ada orang butuh duit banget nih Dia asetnya senilai 500 juta Dia butuh uang dijual 150 atau 200 Kalau orang pintar, bu CDP ya 20 juta Sebulan lagi atau dua bulan lagi saya lunasin Dia harus nawarin ke temen-temennya, gak usah mahal-mahhal 300 gitu 270 udah untung 70 juta, modal 20 juta itu Itu peluang kayak gitu tuh peluang yang datang dengan sendirinya nanti ketika kalian terjun Di bidang apapun, kalau kalian terjun mulai dari bawah Kalian akan melihat suatu peluang-peluang Nah disitu kalau janji ke pemilik yang DP 20 juta tadi bilang dua bulan Kalau misal dua bulan gak laku pak, ya bilang aja DP saya hilang Bukan saya ngajarin gambling, enggak Yang dimana kalian harus berusaha kan kurang dikit nih, kurang cuman 100 Misalkan punya uang 100 Dicari-cariin, kalau memang dua bulan gak laku Berarti kelemahan saya, saya gak bisa ngiklan, saya gak bisa cari pembeli Makanya kalau kalian udah jadi marketing, relasi banyak, tinggal tawarin Kalau murah pasti rebutan orang Pasti loh, gak mungkin gak Contoh nih ada mobil Misal mobil ini pasaran 100 Ada yang jual 55 juta Kalian beli 55 juta, kalian jual 70 aja Rebutan, kayak gitu ilmu logikanya Kita akan menemui peluang-peluang Nah izin-izin gimana? Kalian bisa berpikir, oh ternyata izin itu butuh uang sekian Butuh uang sekian, butuh uang sekian Kalian akan belajar, rumah itu ada dua developer itu Tanah dan bangunan Oh ya kalau bangunan 3 juta per meter, ketemunya mas bangunan tak bikin segini Ketemunya sekian Tanah aku beli 500 ribu, kena fasus-fasus 40-60 Jadinya itu dua kali lipat, kalau gak tau, minim Misal kalian beli 1 juta, sama izin-izin itu Sama kepotong fasus-fasus 40-60 itu 2 juta Sama aja kalian ulaknya 2 juta Nah pasaran disitu 2 juta gak? Kalau 2 juta, 2 juta setengah jangan dibeli Berarti kalian beli harga standar 1 juta itu Tawar lagi 500-600 gitu Kalau gak tau Nah jadi kena fasus-fasusnya 60-40 juga aman Cuman saya gak ngajarin orang ke perumahan dulu Kayak yang saya kecil-kecil dulu Karena kalau langsung ke perumahan kaget kalian Kenapa kaget saya bicara? Ijin-izinnya sulit, birokrasinya itu jahat-jahat Maksudnya jahat itu lama gitu loh Lama, duit mandek Akhirnya Stuck gak laku Berpikir realistis dulu Logika dulu aja Yang kecil-kecil, bermain yang kecil-kecil Untuk mengumpulkan suatu model yang besar Baru bisa jalan Contoh seperti saya Saya mulai ngembangin duit 10 juta itu Yang tanah depan belakang gak ada jalan Saya dipercaya Ini kalau bisa semua developer ngeko kayak gini nih Pemilik Misal kalian pembayaran termin Misal ada 1000 meter 1M Kalian bisa jual minimal 1,7-1,5M Untung gitu Kalian misal bayar termin Bu, CDP 100 Saya kelola, saya kaveling Setiap laku per kaveling duitnya ke ibu bapak Di perjanjian surat kuasa Hanya kuasa menjualkan Tapi uang jatuh ke pemilik Aman, gak akan ada sengketa Kalian juga gak akan kabur Lebih baik itu menikmati hasil terakhir Kalau selama ini Di dunia ini kan banyaknya kan Udah pokoknya tau Kalian malu menyampaikan ke Pemilik lahan Bu, DP 100 Saya minta termin setahun 6 bulan, 4 bulan, 3 bulan Udah habis itu gak laku bingung Berantem Akhirnya kasus Enggak Jadi, kalau kalian udah yakin Itu peluang murah Bisa dikembangkan Bu, saya DP misal 1M Bisa kalian dapat 100-100 Sama aja saya naruh deposit di ibu Kalau misal gagal 100 juta saya hilang Harus berani ambil resiko Untuk meyakinkan Pemilik lahan Kemudian Ketika adalah Satu unit laku Kalian mau jual rumah Atau jual tanah Duitnya ke ibu semua Kalau ada yang nanya Lupa Kita gak ajalan dengan pembangunannya Kalian kalau misal laku Bisa minta ke pemilik Atau bikin perjanjian 70% ke pemilik 30% ke kalian buat pembangunan Mas pasti sanggup kok Kalau kalian jualnya murah Apalagi langsung cepat habis semua Nah disitu Cara yang paling aman Buat developer-developer baru Yang dapat ajaran Di DP Dijual Di termin Pakai sistem ini Misal kalian 500 juta DP 200 Atau DP 50% 70% Bu setiap laku Duitnya ibu yang pegang Saya gak pegang 1 rupiah pun Saya rasa pemilik lahan mana Yang gak mau Apalagi dengan ada punishment Jangka waktu Misal setahun gak lunas 100 juta kamu hilang ya Ya udah Terus misal apapun pembangunan Yang terjadi ini Milik saya Yang berdiri di atasnya Untuk masalah sama user Kamu Gak apa-apa oke Kalau kalian yakin Kalau kalian ragu Gak mau berarti Jangan nawar Berarti kalian udah ragu Di awal Harus yakin cepat habis Harus yakin untung Nah Bagaimana Cara mengelola Jet plan yang banyak Pak Supaya jadi banyak Gak tetap Kenapa 1060 Nah itu Pertama itu Dapat tanah murah Tanah murah Pembangunan murah Yang dibagusi itu Jalan sama gate dulu Jadi orang ngeliat Oh bener-bener ada pembangunan Baru beberapa rumah itu Dipondasi bersamaan Laku 1 bangun Langsung bareng 2 Jadi untung itu Diterakhir Kalian kalau saya mikirnya Developer gak pernah Untung Mikir untung uang Mikir Untung aset Misalnya saya ngembangin 10 Ya udah untung saya satu rumah Itu aja Kalau 9 belum berjual Saya gak berani menikmati uang ini Jadi sampai sekarang Saya pernah termin Pernah Termin saya paling lama 6 bulan Saya beli aset 5M DP 1M setengah DP 2M 5 bulan 6 bulan Lunas Gimana cara Kok bisa lunas Pak Ya karena saya berpikir Awal saya berjual agak harga standar Laku-laku-laku Di tengah jalan Kalau memang perlu Perlunasan Cepat Udah kita Kita turunin harga dikit Yang penting pemilik aman dulu Lunas ini Jadi masalah gak akan ada Nama kita clear Gitu caranya Mungkin beberapa teman developer Udah tahu sistem ini Tapi Banyak yang tidak bisa mengikuti Sistem ini Yang dimana Tergiur mendapatkan uang Jadi kalau dapat uang berapa Ke pemilik semua Itu bukan hakmu Gitu aja Meskipun kamu janji pembangunan Itu bukan hakmu Kasih pemilik semua Sampai beres tanahnya Beresin dulu Step by step Nah Disitu bisa jual tanah Jual rumah Kalau saran saya Untuk pemula Jual tanah aja Jangan jual rumah Kalau orang bilang Jual rumah untungnya banyak Pak Nah ini Ini mindset-mindset Yang selalu Salah pengusaha Indonesia Selalu berpikir untung Dan maunya untung banyak Banyak yang DM saya Hubungin saya Pak Saya punya tanah Kerjasama bisa gak dibangun Nanti sering bagi profit Oh saya gak mau Kalau mau Tanah kamu berapa Terus Saya hitung berapa Saya jual Masalah bangunan Kamu gak usah ikut-ikut Kamu misalnya Jujurnya 6 bulan sama saya Udah selesai 6 bulan aja Tapi itu kalau cocok saya harganya Karena para pemilihan Para penjual kan Inginnya lakunya setinggi mungkin Para pembeli Ingin belinya Serendah mungkin Nah kita sebagai penengah Dan pengelola disini Kita harus mengamankan Mengondisikan kedua belah pihak Saya sampai sekarang banyak Dan itu mentang semua Banyak datang kantor saya Juk-juk-juk Saya punya lahan Pak Bagus Ini-ini Kerjasama Bapak bangun Terserah Saya pokoknya manduk sama Bapak Terserah Nanti bagi hasil Oh gak bisa Pak Ini saya kan pasaran 10 juta Mau gak saya beli 5 juta 6 juta Misalnya kebetulian ketemu 10 miliar Saya kasih 5 miliar 5 miliar lagi 6 bulan Laku 1,2,3 Bisa jadi 10 unit Laku 2 aja Udah nutup 2 apa loh Langsung laku Outlet awalnya ke Bapak Gimana Oh enggak Pak Saya maunya ya jualnya Dapatnya ya 10 juta per meter 10 miliar Oh ya udah gak cocok Maaf saya gak pernah Kerjasama yang Seperti itu Jual sendiri Lakuin sendiri Kan kalau itu kan Berarti kan gak balance Gak imbang Dia butuh investor Untuk membangun lahannya Supaya tanahnya laku mahal Sedangkan dia gak ada modal Nah saya modalnya juga Mengeluarin uang Juga wajib untung dong Nah disini Tengah-tengah Kalau mau Bapak jual berapa Harga murah Kita berjanjian Misalnya setahun 6 bulan 4 bulan Perlunasan Uang sekian Kalau gak Gak lunas Apa punishmentnya Jadi teges Sistem itu juga teges Bagi hasil dan lain-lain Itu gak ada bagi saya Banyakan masalah Orang itu Bagi hasil Akhirnya ada keluarga Butuh duit Diminta duitnya Rebutan awalnya Oh ini saudara sendiri pak Ini tetangga sendiri Ini kawan saya sendiri Tetep berantem Percaya saya Karena ketika uang gak ada Orang tuh baik Uang ngobrol enak Ketika uang depan mata Udah Aku dulu Aku dulu Aku butuh Aku ini Aku ini Oh bingung Percaya saya Ada yang Nakal Oh pemilik gak tau aja Dia pake notarisku Bilang aja notaris pak Jangan dibilangin ke pemilik Lagi Ini laku Atau Bisa perjanjian di kantornya dia War making Semua akal Setan-setan itu Pasti ada di tengah jalan Bener gak Jadi saya buka Semua Bobrok-bobroknya Developer Baiknya developer Seperti apa Saya mau buka semua disini Kalau kan Developer ini PT ini Gede Wah Dia pengembangan ini Kalau saya mau buka semua disini Ngeri Mungkin beberapa temen tau rahasianya Saya buka semua Saya tau Orang Saya baca Develop Seseorang Saya tau Rahasianya apa Saya cuman Nyari dikit Udah ketahuan Tapi orang nyari tau Saya sulit Karena apa Saya masih mau turun ke lapangan Masih mau belanja sendiri Ke depo sendiri Apa sendiri belanja Terus Tukang kulit Itu saya kontrak sendiri Semuanya Jadi pure semua didikan saya Itu memanage budget murah Terus ada trik-trik marketing Yang dimana Apa adanya Saya sampaikan ke masyarakat Enggak yang berjanji-janji mulut Yang sering saya bilang Itu teman-teman Kuncinya Jadi Step yang ke Part 3 ini Buat step yang kedua Itu Belajar legalitas Sambil nyari peluang Dijalanin dulu Nanti akan ada Part 4 Sampai Part 4 selanjutnya Terus Jadi bisa dikatakan Ngomongan saya bener atau enggak Buat developer Saya enggak menjelekan Atau menjatuhkan Anda semua Enggak Disini kemajuan bersama Supaya tidak ada Tanah kasus Tanah sengketa Kerjasama Stak Kerjasama mandek Enggak Gratis ilmu ini Nanti saya kasih tau semuanya Kalau mau ketemu saya Mau nanya lebih detail Silahkan Bikin janji-janji kantor Gratis Misal saya tuh Kemana ketemu saya Gratis Enggak usah bayar Saya kasih arahan-arahan Yang dimana Kita kalian curhat Minimal saya mendengarkan Dan berdiskusi lah kita Gratis Ada Lillahi ta'ala Jadi Sekian Saya tutup Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih